Joko Chandra, buronan hak tagi Bank Bali yang buron sekitar 11 tahun, bisa ditangkap di Malaysia dan kini akan menjalani proses hukum di Indonesia. Kabar es krim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo menyatakan, polisi sudah mengamati Joko Chandra sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum menangkapnya di sebuah apartemen di Malaysia. Komjen Listio menambahkan polisi di Raja Malaysia yang pertama menangkap Joko Chandra untuk kemudian diserahkan kepada Polri. Jadi polis to polis ini kita sudah lakukan kurang lebih seminggu sampai dua minggu semenjak peristiwa tersebut terjadi dan kemudian kita mulai melakukan proses penyelidikan setelah kita mendapatkan perintah dari Pak Presiden dan dari Bapak Kapolri maka proses itu mulai kita laksanakan. Jadi prosesnya namanya handing over, jadi begitu bisa diamankan oleh rekan-rekan kepolisian di Raja Malaysia selanjutnya langsung diserahkan ke kita untuk kita lakukan penangkapan. Prosesnya di wilayah yuridiksi Indonesia kan kira-kira seperti itu dan kemudian langsung kita bawa. Joko Chandra yang tinggal di luar negeri sejak tahun 2009 lalu bisa ditangkap setelah membuat berbagai kehebohan terkait permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ahli hukum pidana Universitas Teri Sakti Yenti Garnasi menyatakan terkait dugaan Joko Chandra dibantu sejumlah pihak untuk memudahkan aktivitasnya di Indonesia. Metode follow the money atau ikuti aliran uang patut dilakukan di kasus ini. Waktu follow the money-nya, waktu mengembangkan kasus-kasusnya kita punya waktu lebih banyak tanpa harus langsung menahan karena yang bersangkutan sedang ada di LP. Nah nanti kita lihat, kita lihat kan ini yang diperiksa kan hari ini kalau nggak salah harusnya skedulnya pengacara diperiksa. Kemudian PU. Nah nanti disitulah baru bisa ditanyakan terutama tentang pengacara itu dari bukti-bukti, bukti dari aliran dana yang tersebar itu ya. Nah itu betul atau tidak dan sebagainya. Kini selain kasus hak tagi Bank Bali yang merugikan negara sekitar setengah triliun rupiah, Joko Chandra juga dijerat satu kasus baru yakni surat palsu Polri yang telah membuat seorang brikjen polisi menjadi tersangka.